Intro Tentrik kecil yang dilakukan oleh Mat Man Jin Ji sebelum dia meninggal, dia melihatnya. Dia menyalakan otak intelektual kosmis, mencari sebentar, dan dengan cepat menyipitkan matanya sedikit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Melihat pesannya, Wang Sian menunjukkan senyum tipis di wajahnya. He he, memang benar mengatakan bahwa buah Fu Changtai dalam jumlah besar dapat membuat orang gila menerobos. Kata Wang Sian sambil tersenyum. Perilaku Crazy Jin Ji sangat jelas. Biarkan yang kuat di domain tak terkalahkan datang untuk mengepung dan membunuh Wang Sian dan merebut harta karun. Namun, Wang Sian sama sekali tidak merasa gugup, malah dia senang melihat masalah ini. Sangat sulit bagi orang gila untuk bergabung, tanpa kerjasama orang gila itu, dia dan Wu Sa tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sebaliknya, selama ada orang kuat yang berani menarik perhatiannya, maka Wang Sian pasti akan memberitahu mereka apa itu keputus asaan. Aku akan berlatih sebentar dulu, Wu Sa, pergi dan temukan di mana iblis air itu, lihat apakah kamu dapat menemukannya, dan beritahu aku segera setelah kamu menemukannya. Wang Sian memandang Wu Sa dan menginstruksikannya. Tanda seru, kali ini, ada juga siluman air yang datang mengepung dan membunuhnya. Eksistensi tingkat gila, ada pun iblis air, Wang Sian akan menemukannya dan menghancurkannya. Karena monster tua menyerangnya, dia akan melawan dengan ganas. Itu Raja Naga, Wu Sa mengangguk, dan segera pergi setelah menguasai metode masuk dan keluar dari kerajaan dewa kuno Hengsu. Wang Sian tidak segera pergi, dia mengeluarkan sumber daya yang dia panen kali ini, dan segera mulai melahapnya, mengubahnya menjadi energi naga. Panen kali ini terlalu besar, tebaknya, setidaknya bisa meningkatkan dirinya hingga 70 hingga 80 persen. Sehingga saya hanya tersisa 20 hingga 30 persen dari energi naga untuk promosi berikutnya. Hah, bagaimana situasinya? Mengapa orang gila Jin Jiao tiba-tiba mengirimkan pesan seperti itu? Dia bahkan mengatakan bahwa selama ada cukup buah fucangtai, orang gila dan pembangkit tenaga listrik teratas dapat menembus belenggu. Apakah ini benar atau tidak? Mengapa orang gila Jin Jiao tiba-tiba mengumumkan ini? Tanda tanya, baru-baru ini, domain tak terkalahkan menjadi lebih hidup karena kedatangan Raja Naga. Sekarang orang gila tiba-tiba menyebarkan informasi seperti itu, yang mengejutkan banyak monster tua. Kata-kata orang gila Jin Ji masih layak dipercaya. Bagaimanapun, itu juga merupakan keberadaan yang terkenal di seluruh domain tak terkalahkan. Orang gila di antara monster tua, yang terkuat di lingkaran pemecah iblis terkuat di domain tak terkalahkan. Apapun identitasnya, itu dapat menunjukkan keaslian pesan Jin Jiao Matman. Khususnya di Invincible Domain, banyak monster tua yang mengambil buah permanita, yang memang memiliki manfaat besar. Ini juga membuat mereka berpikir bahwa informasi tentang orang gila Jin Ji tidak dibuat begitu saja. Sepotong informasi yang dapat membuat orang kuat menerobos, fakta bahwa itu benar mengejutkan domain tak terkalahkan. Tujuan akhir dari setiap monster tua di domain tak terkalahkan adalah menerobos dan maju ke penguasa alam semesta. Sekarang tiba-tiba ada kesempatan seperti itu, tidak ada orang kuat yang mau menyerah. Terutama untuk para ahli top di domain tak terkalahkan, serta setan-setan gila itu. Orang gila dan pembangkit tenaga listrik teratas dapat menerobos dengan mengambil sui tianguo dalam jumlah besar. Berapa banyak sui tianguo yang mereka butuhkan. Dan harga buah ajaib yang dijual oleh Raja Naga ini terlalu tinggi, itu benar-benar membunuh orang. Hatiku sangat bersemangat. Sangat panas. Tanda seru. Ini adalah satu-satunya cara mereka dapat menembus belenggu selama lebih dari 10 miliar tahun. Tetapi ketika mereka berpikir tentang pentingnya mengambil permanitas, mereka merasa tidak nyaman. Harga terlalu tinggi. Dalam 100 koin, monster tua teratas dari domain tak terkalahkan mengertakkan gigi dan dapat menukarnya. Tetapi jika mereka membutuhkan lebih dari 100 koin, maka mereka tidak akan memiliki begitu banyak sumber daya. Di depan mereka, ada monster dengan hidung panjang yang aneh dan mata yang besar. Mereka telah melacak sosok kuang sian. Domain tak terkalahkan, karena pesan dari orang gila Jin Jiao, monster tua yang tak terhitung jumlahnya direbus. Dengan berlalunya waktu, berita menyebar dengan cepat di domain tak terkalahkan satu per satu. Beberapa monster tua telah mengkonfirmasi di otak kosmik bahwa selama ada banyak buah fucangfu, memang mungkin monster tua yang cukup kuat untuk langsung mematahkan belenggu alam. Ada juga monster tua yang mengatakan bahwa istana naga memiliki pohon suci buah abadi, dan raja naga memegang banyak buah abadi di tangannya. Singkatnya, semua jenis berita menyebar dengan cepat, hampir sampai ke telinga setiap monster tua di Invincible Domain. Boom-boom-boom-boom, terletak di kehampaan gelap domain tak terkalahkan, kerangka raksasa dari binatang buah seraksasa tertahan di kehampaan. Di dalam kerangka besar ini, terdengar raungan kekuatan tempur. Serangkaian energi hitam yang menakutkan terus-menerus berdampak kesekeliling. Lusinan bayangan hitam samar-samar terlihat berkelahi di dalam. Tiba-tiba, sangat aneh, semua bayangan berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba berhenti berkelahi. Mereka bergerak dan sampai di kepala kerangka raksasa hampa. Di sana, berdiri mingsu yang kuat, dan bayangan hitam memasuki tubuhnya satu per satu. Bayangan ini adalah klon hantu. Sebanyak 50 atau 60 bayangan memasuki tubuhnya, tetapi bayangan ini hanya seperempat dari ukurannya. Mengambil buah cangtai, harapan terobosan. Gumamnya, matanya yang merah darah terus berdetak. Ini adalah satu-satunya harapanku, Raja Naga dari Istana Naga. Sangat mahal untuk menukar lima harta roh bawaan dengan sepotong buah cangtai. Orang kuat, dari klan Ming meraung dengan suara rendah. Namun, aku harus memanfaatkan kesempatan ini, bahkan jika itu berarti kematian. Lanjutnya sambil mengeluarkan Cosmic Brain. Namanya Ming Sasheng, monster tua di Invincible Domain, keberadaan yang sangat menakutkan. Dia memiliki ratusan klon hantu, yang semuanya meledak pada saat bersamaan, yang sangat menakutkan. Menghadapinya sama dengan menghadapi ratusan orang kuat di level yang sama. Di sini, bagaimana cara bertarung? Melayani buah cangtai, tampaknya akan ada penggantinya. Terletak di kehampaan lain di Domain tak terkalahkan. Kehampaan ini penuh dengan energi yang keras dan menakutkan. Badai kekosongan menyapu ke arah sekitarnya. Badai kehampaan yang mengerikan bahkan dapat merobek master tempur tingkat ketiga biasa dari master alam semesta. Dalam badai retakan hampa ini, seekor burung monster membentangkan sayapnya dan berkata. Dia mengepakkan sayapnya sedikit, dan juga mengeluarkan otak kosmiknya. Namanya Yao Yu Yi, nama biasa, tapi dia orang gila. Apakah benar-benar ada harapan untuk terobosan? Benarkah ada? Dalam aliran meteorit yang bergolak di Domain tak terkalahkan, seorang pria batu kaki yang berbaring di tengah meteorit membuka matanya, ekspresinya sedikit bersemangat. Dia berdiri perlahan, meteorit seperti batu nisan langsung runtuh, dan dia diam-diam tertahan dalam aliran turbulen. Sebuah meteorit besar menghantam tubuhnya dan langsung runtuh. Namanya Sisen, orang gila yang tak terkalahkan. Tidak hanya tiga tempat ini, monster tua di tempat lain juga melihat pesan di tangan mereka dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Beberapa iblis gila di Domain tak terkalahkan berada dalam keadaan gila, tetapi beberapa menekan diri mereka sendiri dengan cara khusus untuk mencegah diri mereka sendiri dari keadaan gila sepanjang waktu. Tapi setelah mendapat kabar ini, tidak ada orang gila yang bisa duduk diam. Tidak hanya orang gila, tetapi juga beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di Domain tak terkalahkan tidak bisa duduk diam. Bahkan jika ada 1% kemungkinan untuk menerobos, mereka akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Akibatnya, orang gila di seluruh Domain tak terkalahkan, pembangkit tenaga listrik teratas, pindah. Fiuh! Di negara dewa kuno Hengsu, Wang Sian membuka matanya, melihat sumber daya yang habis di depannya, dan tersenyum di wajahnya. Sebulan telah berlalu, dan dia telah menyerap semua sumber daya di lingkaran pemecah iblis dan lebih dari 150 orang kuat di negara Tuhan. Dengan sumber daya ini, dia masih sekitar 30% dari promosi. Jika saya dapat memanen beberapa sumber daya yang lebih gila, saya hampir dapat meningkatkan diri saya sendiri. Wang Sian menghitung dalam hatinya. Kekuatan orang gila itu jauh lebih kuat dari penguasa alam semesta yang sebenarnya. Jika dia bisa menerobos, maka dia akan memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta tingkat kedua. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih menakutkan. Bahkan jika iblis tak terkalahkan dari Domain tak terkalahkan bergabung, Wang Sian dapat menghancurkan mereka. Hei! Ada banyak informasi tentang otak kecerdasan universal. Pada saat ini, Wang Sian memperhatikan informasi tentang otak kecerdasan universal miliknya, dan segera membukanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat konten di atas, matanya berbinar. Ada cukup banyak monster tua yang menghubunginya, ingin menukar buah permanimus. Bahkan, Wang Sian menerima pesan bahwa dia ingin menukar harta karun tertinggi dengannya untuk menyajikan buah cangtai. Ini, ada tatapan berapi-api di matanya. Ada banyak orang yang menghubunginya, 50 atau 60. Dan jumlah yang ingin Anda perdagangkan juga relatif besar. Setidaknya selusin, sebanyak lusinan. Wang Sian tidak langsung menjawab, dia membuka otak kecerdasan alam semesta dan mencari situasinya. Dari sudut pandang ini, itu semua tentang buah fu cangtai dan dia. Pesan dari orang gila jinji sebelum kematiannya menyebabkan kejutan di seluruh Domain tak terkalahkan. Segalanya bahkan lebih gila dari yang dibayangkan Wang Sian. Pentingnya mengambil buah cangtai lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wosh! Pada saat ini, sosok Usa memasuki interior. Raja Naga, aku menemukan lokasi iblis air. Usa segera melapor ke Wang Sian. Apakah kamu menemukannya? Wang Sian mengangkat alisnya. Monster air ini ada di Changhenei tidak jauh dari kita, dan hanya butuh 10 menit. Usa mengangguk. Ayo pergi, singkirkan monster air ini dulu, lalu tangani hal-hal lain. Dia bergerak dan segera terbang keluar. Setan air berpartisipasi dalam serangan terhadapnya, yaitu musuh, Wang Sian ingin menghancurkannya. Setelah membunuhnya, Anda tidak hanya bisa memanen mayat orang kuat itu, tetapi Anda juga bisa mendapatkan banyak sumber daya. Saat ini, dia tidak jauh dari terobosan lain. Itu Raja Naga. Usa bergerak dan mengikuti dari belakang ke arah itu, jaraknya sangat dekat. Keduanya terbang keluar dari kerajaan Dewa Kuno Hengsu, dan Usa menunjuk ke satu arah. Energi Wang Sian menyelimutinya, kecepatannya meningkat, dan dia segera terbang ke langit di atas Changhenei. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, dia berhenti dalam kehampaan, dan Wu Sa menunjuk ke depan. Setan air, ada di sana, Raja Naga, jika kita lebih dekat, kita akan ditemukan. Wu Sa mengingatkan, lakukan secara langsung, kamu mengatur formasi di belakang untuk mencegahnya melarikan diri. Kata Wang Sian, dengan gerakan telapak tangannya, mesin penggiling lima elemen muncul di tangannya. Dihasut oleh sayap suci tanpa pemula, dia dengan cepat terbang menuju Changhenei. Setelah mendekat, Wang Sian langsung merasakan energi menakutkan yang terkandung di sungai panjang. Wash, 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 wash. Empat klon hantu terbang keluar dari tubuh Wang Sian, masing-masing memblokir empat arah. Setan air, keluar, Wang Sian berteriak rendah, dan pabrik penggilingan lima elemen langsung menabrak sungai panjang di bawah. Energi menakutkan itu menyebabkan sungai mengalir deras ke segala arah. Namun di tengahnya terdapat genangan air sungai yang tidak bergerak sama sekali. Apa? Raja Naga benar-benar menemukan tempatku. Tubuhku terintegrasi ke dalam sungai yang panjang, jadi sulit ditemukan. Bagaimana dia mengunciku? Mungkinkah Jin Ji Matman memberitahunya? Tidak? Tidak mungkin dia. Titik, perlahan, seluruh air sungai mengembun menjadi wajah yang sangat besar, yang menatap Wang Sian di langit, dan ekspresinya sedikit berubah. Tubuh iblis air saat ini sedang mencoba untuk bergabung dengan seluruh sungai yang panjang. Selama periode ini, tubuh utamanya tidak bisa pergi dari sini. Begitu dia pergi, itu akan gagal. Latihan dan fusi ribuan tahun di masa lalu telah gagal total, dan kebutuhannya tidak pernah ada. Jadi setelah kegagalan serangan terakhir pada Raja Naga, dia tidak bergerak. Karena perpaduannya dengan Chang He, penyembunyiannya juga sangat kuat. Dan sungai panjang selalu mengalir, tubuhnya mengikuti arus juga mengalir. Tapi kecepatan aliran ini agak lambat. Sungai yang panjang sangat besar, medan yang tak terkalahkan sangat besar, peluang untuk menemukannya sangat kecil. Kecuali itu adalah penyihir yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya dan memiliki aura di tangannya. Kalau tidak, hampir tidak mungkin untuk menguncinya. Setan air, bukankah mudah menemukanmu? Di langit di atas, wusa berada di belakang wangsian, menatapnya dengan tenang aku butuh waktu sebulan untuk menemukanmu. Kemampuan penyembunyianmu memang sangat kuat, tapi sayangnya, aku bertemu denganmu. Ini adalah penyihir tua, penyihir nomor satu di domain tak terkalahkan. Dia tidak dipenggal oleh Raja Naga, tapi menyerah kepada Raja Naga. Raja Naga membawaku kembali ke akal sehatku dan menemukan cara untuk menerobos. Mengapa aku tidak menyerah? Kata penyihir tua itu dengan ringan. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, yaitu jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Tapi sekarang, dia yakin. Dia telah melihat cara untuk menembus belenggu, dan telah melihat jalur kultifasi selanjutnya. Sudahkah kamu menemukan cara untuk menerobos? Wajah Water Demon penuh dengan keterkejutan. Wajah besarnya terbang keluar dari sungai, menatap wanita tua itu. He he, ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu akan mati. Penyihir tua itu berkata dengan ringan. Setan air, kamu akan mati. Wang Sian juga menatapnya dengan tenang, dan berkata dengan ringan. Saat berikutnya, di penggilingan besar lima elemen, lima naga dewa menarik batu penggilingan besar dan menyerang iblis air secara langsung. Aku bukan lawan mereka. Dengan kecepatan Raja Naga, sulit bagiku untuk melarikan diri. Juga, apa yang dikatakan penyihir tua itu benar. Apa yang dikatakan orang gila jinji juga benar. Dapatkah melayani janin biasa benar-benar membuat orang gila itu menerobos. Melihat penggilingan besar lima elemen menyerangnya, wajah iblis air berubah drastis. Dia tahu kekuatan Matt Demon Jinji, dan belum lama ini, Matt Demon Jinji mati di depan matanya. Jadi dia jelas tentang kekuatan Raja Naga dan penyihir tua. Terutama Raja Naga ini, sangat menakutkan. Saya sama sekali bukan lawan mereka. Apa kamu sudah selesai? Raja Naga, jangan bunuh aku. Aku bersedia menyerah. Aku bersedia bertarung untukmu. Jangan bunuh aku. Setan. Air banyak berpikir, membuat keputusan dalam sekejap, dan berteriak keras pada Wang Sian. Hah. Wang Sian sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Bahkan tidak bertarung, orang gila ini akan langsung menyerah. Ini benar-benar di luar dugaannya. Pikirannya bergerak, dan serangan dari pabrik besar lima elemen berhenti. Wow, wajah iblis air berubah, dan dia memadat menjadi sosok air, yang berukuran puluhan ribu meter. Dia menatap Wang Sian, dan perlahan berlutut. Iblis air bersedia tunduk pada Raja Naga dan berjuang untuk Raja Naga, tolong jangan bunuh aku. Kata iblis air dengan hormat. Ini adalah satu-satunya jalan hidupnya saat ini. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pilihan terbaiknya. Dengan kekuatannya, peluang kabur dari Raja Naga dan penyihir tua kurang dari 1%. Meskipun dia memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, penyihir tua itu adalah penyihir yang kuat dan dapat melacaknya. Kedua, apa yang dikatakan penyihir tua tadi seharusnya tidak salah. Informasi tentang Jinji Matman juga tidak boleh palsu. Buah abadi di tangan Raja Naga bisa membuat kegilaan mereka pecah. Poin ini memiliki godaan yang fatal baginya. Dalam hal ini, dia tahu bagaimana memilih dengan benar. Tidak masalah jika dia menjadi bawahan Raja Naga, setidaknya dia memiliki kesempatan untuk menerobos. Bisa hidup. Kenapa kamu tidak mencoba bertarung? Tapi ini adalah pilihan yang tepat untukmu. Wangsian bergerak dan terbang ke arahnya. Wash! Wash! Klon hantu-hantu di sekitarnya segera datang ke sekelilingnya. Penggilingan besar lima elemen juga ditangguhkan di atas iblis air, dan jika dia melakukan gerakan gegabuh, dia akan langsung terbunuh. Wangsian terbang di depannya, menggerakkan telapak tangannya, dan setetes darah naga murni melayang di depannya. Makanlah, jangan melawan, dan panggil kerajaan dewa alam semestamu, aku akan menekannya di istana naga. Wangsian memerintahkannya, itu Raja Naga. Setan air tidak melawan sama sekali, dan melakukan segalanya. Semenit kemudian, iblis air memanggil kerajaan Tuhan dan meletakkannya di istana naga, yang juga berarti bahwa iblis air benar-benar ditekan oleh Wangsian, seperti penyihir tua. Jika orang kuat di level ini ingin menyerah, Wangsian tidak akan menolak. Ini adalah 200 buah kelahiran abadi. Setelah Husa melahap 200 buah, dia benar-benar menstabilkan pikiran dan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia akan dapat menembus belenggu dengan kekuatannya dan mendapatkan terobosan. Anda seharusnya tidak memiliki masalah. Setelah semuanya selesai, Wangsian mengeluarkan 200 buah kelahiran abadi dan menyerahkannya kepada iblis air, dan berkata dengan ringan kepadanya. Tanda seru, terima kasih Raja Naga, terima kasih Raja Naga. Setan air melihat bahwa dia telah memperoleh 200 buah carpia dengan begitu mudah, tubuhnya bergetar hebat, dan dia membungkuk dengan penuh semangat. Dia berpikir bahwa Raja Naga akan menghadiahinya sesuai dengan kinerja di masa depan, dan dia bersyukur mendapatkannya dengan begitu mudah sekarang. Ambillah. Selain itu, berikan aku semua harta tak berguna di tanganmu, semua sumber daya seperti pohon suci dan rumputan. Perintah Wangsian kepadanya. Ya, semua milik iblis air adalah milikmu, Raja Naga. Iblis air segera merespons. He he. Wangsian tersenyum tipis, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menaklukkan iblis air dengan mudah. Anda harus tahu bahwa iblis air adalah orang gila di domain tak terkalahkan. Setelah mengambil permanitas, dia akan dipromosikan kerana dominasi di masa depan. Istana Naga juga akan memiliki penguasa ekstra. Kamu tidak menaklukkan beberapa eksistensi tingkat tua yang gila. Wangsian memandangi iblis air yang dengan cepat menelan buah segar ke dalam perutnya, matanya bersinar. Setan air penyihir tua, selama ada cukup buah abadi, hampir 100% mampu menembus. Dan peluang lahirnya pembangkit tenaga listrik tingkat master sangat kecil. Jika Anda menaklukkan mereka, Anda akan memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat master, yang akan sangat bermanfaat bagi istana naga. Yang paling penting adalah bahwa setelah mereka menerobos, mereka tidak dapat diadili oleh master alam semesta tingkat pertama biasa. Kekuatan bertarung mereka jauh melampaui para master tingkat pertama. Wangsian mengeluarkan otak cerdas kosmos, melihat pesan pribadi di atasnya, matanya berbinar. Ada orang kuat yang bersedia menukar harta bawaan dengannya, dan ada juga banyak monster tua yang ingin membeli lebih dari 10 atau 20. Wangsian tidak yakin apakah ini adalah pembeli asli, tetapi karena mereka ingin membelinya, dia secara alami akan menjualnya. Sekarang, tidak banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk terobosannya. Tidak terlalu sulit bagi Wangsian untuk mendapatkan sumber daya ini. Dia juga memiliki banyak fucangfu, dan jika dia memperdagangkan 2 atau 300 buah fucang, itu sudah cukup baginya untuk meningkat. Ayo pergi, ayo pergi ke kerajaan dewa kuno Hengsu dulu. Wangsian berkata kepada iblis air Wuxia, dan dengan gerakan, dia terbang menuju kerajaan dewa kuno Hengsu. Setelah dia datang ke negara dewa kuno Hengsu, dia membuka otak kecerdasan kosmis dan memeriksanya satu per satu. Otak kecerdasan universal akan memiliki nama. Dan beberapa orang kuat akan menggunakan hidup mereka sendiri di otak kecerdasan universal. Tentu saja, banyak juga yang menggunakan nama palsu. Namun, beberapa orang gila tua di domain tak terkalahkan menggunakan nama asli mereka di otak kecerdasan alam semesta mereka. Misalnya, Ming Sasheng, Sayap Bulu Setan, dan Si Sen. Nama-nama di otak kecerdasan kosmik mereka belum disembunyikan atau dimodifikasi. Wang Sian melihat pesan pribadinya dan menemukan nama satu per satu. Ming Sasheng, Yao Yu Yi, Si Sen, Lei San, menutupi langit. Nama-nama ini seperti guntur di domain tak terkalahkan. Mereka semua adalah orang gila yang kuat dan menakutkan. Kelima orang gila ini semuanya mengirim pesan ke Wang Sian, ingin membeli buah abadi di tangannya. Adapun apakah mereka benar-benar ingin memperdagangkan barang, atau langsung merampoknya dengan kekerasan, sulit dikatakan. Tapi Wang Sian bisa memanggil mereka untuk melihatnya. Ming Sasheng, Yao Yu Yi, panggil mereka berdua ke sini dulu. Wang Sian merencanakan dalam hatinya, dan membalas pesan untuk mereka. Berdaganglah dengan mereka terlebih dahulu. Adapun memilih untuk berdagang dengan mereka terlebih dahulu, dia punya ide sendiri. Setelah mengirim pesan, saya mendapat balasan dengan sangat cepat. Dua orang tua gila, Ming Sasheng akan tiba dalam lima hari, dan Yao Yu Yi akan tiba dalam tiga hari. Wang Sian semua setuju dengan mereka untuk melakukan transaksi di kerajaan dewa kuno Heng Su lima hari kemudian. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Wang Sian berkata, menunggu dengan tenang. Di domain tak terkalahkan, sekelompok monster tua masih mendiskusikan soal mengambil buah cangtai. Namun, mereka menghadapi masalah sekarang, yaitu mereka tidak tahu di mana Raja Naga berada, dan mereka tidak dapat menghubunginya di otak alam semesta. Ini membuat banyak pembangkit tenaga listrik sedikit cemas. Dan tak berdaya, Ming Sasheng dan Yao Yu Yi menerima balasan Wang Sian, jadi tentu saja mereka tidak menyebarkan berita. Mereka dengan cepat terbang menuju kerajaan dewa kuno Heng Su. Wow, tiga hari berlalu, dan monster dengan sayap besar itu terbang, dan matanya mengamati sekeliling. Kerajaan kuno Heng Su adalah sarang dari lingkaran pemecah iblis, dan tidak ada orang kuat di lingkaran pemecah iblis yang melihatnya sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa iblis gila Jin Ji mengumumkan berita itu? Dan mengapa? Apakah itu konspirasi Raja Naga, atau? Yao Yi Yi melihat sekeliling, dengan tatapan waspada di matanya. Dia tidak mendekati kerajaan kuno Heng Su, tetapi menunggu dengan tenang. Di kejauhan, tanda seru, bas-bas. Dua hari berlalu lagi, dan cahaya gelap melesat ke sisi ini. Hah! Yao Yi Yi melihat ke arah cahaya gelap, matanya tertuju, dan aura monster yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan matanya yang tajam menatapnya. Yao Yi Yi, ini kamu, dan kamu juga menerima pesan dari Raja Naga. Sosok Ming Shasheng berhenti di kehampaan, menatap Yao Yi Yi. Itu benar, kamu juga menerimanya. Sepertinya Raja Naga sengaja memanggil kita berdua untuk membuat kesepakatan. Kata Yao Yi Yi enteng. Ming Shasheng menatapnya, lalu melihat sekeliling lagi. Om, pada saat ini, mereka melihat posisi kerajaan dewa kuno Heng Su, dan sesosok terbang keluar, dengan kilauan di mata mereka. Raja Naga Istana Naga, Yao Yi Yi menatap sosok itu dan berteriak. Hei hei, kalian berdua ada di sini, jadi aku akan muncul untuk membuat kesepakatan. Wang Sian memandang mereka dan terbang ke arah mereka dengan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu berapa banyak buah abadi yang dimiliki Raja Naga, aku ingin berdagang dengan harta bawaan. Yao Yi Yi menatap Wang Sian, dan berkata langsung. Saya memiliki banyak buah fucang di tangan saya, yang cukup bagi anda untuk menstabilkan pikiran dan membuat terobosan. Jika anda ingin menstabilkan pikiran dan membuat terobosan, anda membutuhkan sekitar 200 buah fucang. Harga transaksinya masih sama seperti sebelumnya, tetapi saya masih memiliki metode perdagangan di sini. Wang Sian memandang mereka dan berkata sambil tersenyum. Kerajaan Dewa Kuno Heng Su adalah sarang pemecah iblis dan markas Jin Ji, mengapa kita belum melihat mereka? Ming Sasheng tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak relevan, menatap Wang Sian dengan pupil berwarna merah darah. Iblis gila Jin Ji dan pemecah iblisnya ingin menyerangku, tapi aku sudah memusnahkan mereka. Wang Sian menanggapi dengan enteng. Kata-katanya membuat ekspresi Ming Sasheng membeku. Apa cara perdagangan kedua? Ada 200 buah abadi, bisakah kita benar-benar menerobos? Yao Yuyi tidak peduli dengan situasi iblis gila Jin Ji-ao, dia menatap Wang Sian, dan berkata dengan sedikit sesak nafas. Kemungkinan menerobos adalah 95 persen. Wang Sian berkata dengan ringan, dan cara perdagangan kedua adalah anda bergabung dengan Istana Naga dan menghormati saya. Saya akan segera memberi anda 200 porsi buah gratis, dan saya dapat menjamin bahwa anda akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Hah? Tanda tanya, Wang Sian mengangguk sambil tersenyum jika kalian berdua setuju, aku bisa memberimu buah Chang Tai dulu. Oke? Jika melayani Chang Tai benar-benar bisa membuatku menerobos kekuatan, maka aku bersedia bergabung dengan Istana Naga dan menghormatimu sebagai Raja Naga. Ekspresi Ming Sasheng sedikit berubah, dan dia berkata kepada Wang Sian, Oke, bergabunglah dengan Istana Naga kami, dan aku tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Kata Wang Sian, dengan lambayan tangannya, 400 buah abadi terbang ke arah mereka. Hah? Yao Yuyi menatap buah Fu Chang Tai yang terbang ke arahnya, dan sedikit terkejut. Sebelum saya setuju, Raja Naga memberi saya 200. Ini, Yao Yuyi belum setuju, tapi dia menerima 200 buah abadi. Ming Sasheng juga sedikit terkejut saat melihat Wang Sian terus terang. Dia tidak berniat berdagang kali ini. Nilai ratusan buah permanimus sebanding dengan harta bawaan. Dan dia tidak memiliki harta bawaan di tangannya. Sumber daya di tangan tidak dapat ditukar dengan Fu Chang Fu dalam jumlah besar. Dia datang kali ini untuk mengambilnya secara langsung. Untuk kekuatannya sendiri, dia sangat percaya diri. Meskipun bukan lawan Raja Naga, tidak masalah memancing di perairan yang bermasalah. Dia percaya bahwa akan ada banyak monster tua dengan pikirannya sendiri, dan kemudian dia akan mengandalkan kekuatan dan keberuntungannya sepenuhnya. Tapi saya tidak menyangka hanya dengan beberapa kata, saya akan memberinya buah keabadian. Dia bahkan tidak bersumpah. Ming Sasheng melihat Fu Chang Guo di depannya, memeriksanya, dan tidak ada masalah. Dia membuka mulutnya, menghancurkan buah Fu Chang di tangannya, dan dengan cepat mengubahnya menjadi aliran energi dan memasuki tubuhnya. Setelah menyerap ratusan kayu putih berturut-turut, dia bisa merasakan bahwa keadaan gilanya telah hilang. Meski tidak sepenuhnya menghilang, setidaknya puluhan juta tahun tidak akan ada masalah. Bahkan jika kamu bertarung dengan seluruh kekuatanmu, itu bisa bertahan lama. Dia merasa pikirannya jernih sekarang, dan jalur kultivasi yang kabur jauh lebih menyegarkan. Mungkinkah, setelah menyerap semua buah Fu Chang Guo, apakah benar-benar mungkin untuk menerobosnya? Napas Ming Sasheng sedikit pendek. Di samping, sayap bulu iblis juga telah menyerap ratusan sukulen, dan matanya penuh kegembiraan. Apa yang dikatakan orang gila Jin Ji itu benar? Dengan bantuan Fu Chang Fu, mereka mampu menerobos. Hoho, Raja Naga, bisakah harga kayu putih ini lebih murah? Yao Yu Yi bertanya pada Wang Sian, matanya bersinar terang. Harganya tidak akan berubah. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Hahaha, harganya. Porsi buah Chang Teh ini sudah ada di tanganku, dan itu sudah menjadi milikku. Bayar harganya. Hahaha, terima kasih Raja Naga telah menyajikan buah Chang Teh. Kita akan bertemu lagi. Pada saat ini, Ming Sasheng tiba-tiba tertawa liar karena kegirangan, menggerakkan tubuhnya, dan segera kabur ke kejauhan. Tanda seru. Dari berbicara hingga pergi, tanpa jeda sedikitpun. Hehe, aku ingin mati tanpa membayar harga apapun. Melihat bahwa Ming Sasheng ingin melarikan diri tanpa kejutan apapun, Wang Sian terkeke ringan, dihasut oleh sayap suci tanpa pemula, dan dengan cepat mengusir Ming Sasheng. Kecepatannya jauh melampaui kemampuan Ming Sasheng. Tukarkan dengan harta bawaan, atau ekspresi Yao Yuyi berubah saat dia melihat Wang Sian mengejar Ming Sasheng. Perilaku Raja Naga agak aneh, dia langsung memberi mereka buah Chang Fu tanpa menyelesaikan transaksi. Ini sangat aneh, dia merasakan konspirasi. Perilaku Raja Naga terlalu berani. Pergilah, pandangan tegas melintas di mata Yao Yuyi. Raja Naga sangat berani, dan mereka juga berani, mereka dapat memperoleh 200 buah abadi tanpa membayar berapapun harganya, dan mereka secara alami menerimanya dengan senyuman. Adapun balas dendam Raja Naga, apakah dia akan takut? Jika memungkinkan untuk menerobos, jika Raja Naga berani membalas dendam, dia akan dapat membunuhnya. Wow, bulu iblis mengayunkan sayapnya sendiri, dan langsung terbang ke arah Wang Sian dan yang lainnya ke arah yang berlawanan. Swiss, Swiss, fiery wing, kamu juga telah melanggar aturan, menyerah atau mati. Saat dia mengepakkan sayapnya, sosok Wusa dan Water Demon terbang keluar dari kerajaan kuno Heng Su dengan kecepatan yang mengerikan, dan mata mereka terkunci pada Fei Wing. Pada saat yang sama, empat klon hantu juga muncul di sekitar mereka. Hah, apa, penyihir tua, setan air, melihat Wusa dan setan air keluar? Ekspresi Yao Yuyi berubah drastis, dan dia menatap mereka dengan cermat apakah kamu menyerah kepada Raja Naga? Ya, apa salahnya tunduk pada Raja Naga? Tidak akan lama lagi kita bisa menerobos. Haha, kata setan air dengan senyum tipis sambil menatap Yao. Yuyi, tanda seru. Lalu apa maksud Raja Naga dengan ini? Pertama, beri kami buah abadi dengan murah hati. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yao Yuyi menatap mereka dan bertanya dengan ekspresi muram. Apa yang harus dilakukan? Secara alami, saya ingin Anda menyerah. Jika Anda ingin mengambil buah abadi tanpa memilih metode transaksi apapun, Anda tentu harus membayar harganya. Wusa berkata dengan ringan, dengan senyum. Di wajahnya, Hehe, Raja Naga ini benar-benar punya prinsip. Dia sebenarnya ingin menggunakan cara ini untuk membuat kita menyerah. Yao Yuyi mencibir, menatap mereka dengan dingin, mengejek. Raja Naga kami sangat berprinsip. Jika Anda berdagang secara normal, maka berdagang secara normal, tetapi sayangnya jika Anda tidak ingin berdagang secara normal, Anda hanya akan ditekan dan dipenggal. Setan air menatap sayap iblis, dan aliran air dari tubuhnya mulai menyebar ke sekitarnya. Titik. Huff, penyihir tua, Iblis air, apakah kamu ingin menahanku di sini hanya karena kalian berdua. Harapan, aku tidak akan tunduk pada Raja Naga, dan buah abadi adalah milikku. Sayap besar dari bulu iblis mulai mengepak, dan angin topan yang mengerikan mengembun di sekelilingnya. Sekarang kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Raja Naga kami berkata bahwa ini adalah dosa asal dari keserakahan. Kata usah, dan tongkat di tangannya mulai melambai, dan setiap formasi dengan cepat memadat. Tanda seru. Bum-bum-bum. Pada saat ini, empat klon hantu Wang Sian tiba-tiba meledak menjadi kekuatan yang menakutkan. Empat lampu gelap melesat ke langit, benar-benar menutupi sayap iblis dalam kegelapan. Hah, klon hantu ini sangat kuat. Bagaimana bisa begitu kuat? Mungkinkah Raja Naga telah menaklukkan orang gila lainnya dari klan Ming? Tidak, hanya Ming Sasheng yang memiliki kekuatan yang begitu kuat di antara iblis gila dari klan Ming. Melihat kekuatan mengerikan yang meletus oleh empat klon hantu, Yao Yui memfokuskan matanya, menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Tanda seru. Setan air, penyihir tua, dan keempat klon hantu ini dapat dengan mudah membunuhnya. Sialan, Raja Naga ini benar-benar tidak tahu malu. Jika dia ingin menaklukkan kita, dia bisa langsung melakukannya. Dengan trik seperti itu, wajah Yao Yui sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria berprinsip seperti itu. Ya, Wang Sian sangat berprinsip. Dia tidak suka memaksa orang lain untuk tunduk secara paksa, dan jika orang lain tidak memprovokasi dia, dia tidak akan membunuh orang lain tanpa alasan. Jadi Wang Sian akan menggunakan metode ini. Jika Yao Yui dan Ming Sasheng memiliki kesepakatan yang baik dengan dua iblis gila itu, semuanya akan mengikuti aturan. Nah, transaksi selesai dan Anda pergi. Tetapi jika mereka lebih rakus, maka Wang Sian akan mengambil tindakan untuk menekan mereka dengan ketenangan pikiran. Menyerah atau mati? Jelas. Tidak ada orang gila di domain tak terkalahkan yang baik hati. Sialan, bagaimana kecepatan Raja Naga ini begitu menakutkan, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat. Pada saat yang sama, Ming Sasheng, yang pertama kali melarikan diri, meraung dengan suara rendah dengan wajah yang sangat jelek. He he, Ming Sasheng, kamu telah kehilangan kesempatan untuk memilih, menyerah atau mati. Wang Sian menatap Ming Sasheng dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, harus bisa memanen dengan baik. 3685. Aku ingin menyerah, khayalan, jika sebelumnya, aku mungkin bukan lawanmu, tapi sekarang, aku telah mengambil buah fucangtai, aku dapat mempertahankan pikiranku, kau ingin menekanku, bahkan tidak memikirkannya. Raja Naga, kau terlalu sombong, terlalu sombong. Ming Sasheng memperhatikan Wang Sian mengejarnya, merasakan kecepatannya yang menakutkan, wajahnya sangat. Malu, tanda seru. Namun, Ming Sasheng saat ini juga memiliki keyakinan dan keyakinan di dalam hatinya. Hoho, seratus hantu, lari. Saat berikutnya, tubuhnya segera berubah menjadi lebih dari 200 klon hantu, yang masing-masing terbang ke satu arah. Hehe, Ming Sasheng, aku bilang kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Sian juga sedikit terkejut ketika melihat dia memiliki lebih dari 200 klon hantu. Dengan mencibir, sayap suci tanpa pemula menghasut, dan kekuatan guntur dan angin topan yang tak terhitung jumlahnya menutupi lebih dari 200 hantu-hantu. Aku ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menangkapku. Minggui menggeram rendah, dan kekuatan gelap melonjak dari lebih dari 200 hantu-hantu, menahan serangan Wang Sian. Wow, tetapi pada saat ini, Wang Sian memfokuskan matanya, mengunci tubuh hantu itu, dan langsung muncul di kepalanya. Kekuatan Ming Sasheng terletak pada serangan gabungannya dengan klon hantu. Sekarang mereka melarikan diri secara terpisah, tubuhnya sangat lemah. Wang Sian dapat dengan mudah membunuhnya seketika. Boom, cakar naga menyapu, diisi dengan kekuatan pemusnahan, dan langsung menyapu tubuhnya. Namun, serangan cakar naganya langsung melewati tubuh Ming Sasheng, meninggalkan aliran api hitam di kehampaan. Tubuhnya, menghilang, berubah dengan klon, kan? Kalau begitu aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menggunakan metode penyelamat hidup ini. Wang Sian mendengus dingin, langkah Ming Sasheng sangat kuat, bahkan mentransfer tubuhnya ketiruannya, itu adalah cara yang ampuh untuk menyelamatkan nyawa. Namun, pada saat berikutnya, Wang Sian mengipasi sayap suci tanpa pemula, langsung mengunci klon hantu, dan langsung menyerangnya. Klon hantu-hantu Ming Sasheng hanya lebih cepat dari kekuatan tempur tingkat ketiga biasa dari Master Alam Semesta. Tapi kecepatan Wang Sian sepuluh kali lebih cepat darinya. Dengan kecepatan yang mengerikan, kecuali dia diberi waktu yang cukup, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa tahu di mana tubuh utamaku? Ming Sasheng melihat Wang Sian menyerang tubuh utamanya lagi, ekspresinya berubah drastis. Dia bisa berubah dalam klon hantu, tapi ini tidak terbatas. Selain itu, jarak antara tubuh utama dan avatar tidak dapat dipisahkan tanpa batas. Meski pemisahan ini cukup menjangkau sangat jauh, masih ada batasnya. Begitu dia bisa dikunci oleh momen Raja Naga, dengan kecepatan Raja Naga, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Aku tidak percaya kamu bisa mengunciku sepanjang waktu. Ming Sasheng menggertakkan giginya, dan lebih dari 200 klon lari ke segala arah dengan kecepatan tercepat. Sentuh! Wang Sian datang ke posisi tubuhnya, dan cakar naga tersapu lagi. Tapi kali ini, tubuh Ming Sasheng masih menghilang seketika. Kemampuan ini agak mirip teleportasi, avatarnya adalah media teleportasi. Huff! Wang Sian mendengus pelan, dan melalui kunci sayap suci tanpa pemula, dia mengunci klon hantu lagi dan menyerangnya. Masih ada delapan peluang, dan kemungkinan aku melarikan diri masih sangat tinggi. Melihat Wang Sian mengunci tubuhnya lagi, Ming Sasheng berpikir dalam hati, menghitung jarak antara klon hantu. Wow, pada saat ini, sosoknya terkunci, dan sebuah rantai menyapu ke arahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ming Sasheng menggunakan energi yang dikonversi lagi, dan klonnya menghilang. Om, dengan gerakan telapak tangan Wang Sian, penggilingan besar lima elemen muncul di tangannya, terbang menuju puluhan klon hantu di sini. Dia bergerak dan terbang menuju tubuh Ming Sasheng lagi. Terkunci lagi, seberapa jauh jarak pengunciannya. Sial! Harta di tangannya sangat menakutkan, aku tidak bisa berteleportasi ke arah itu lagi, aku akan mengambil kembali klon hantu itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh lusinan klon hantunya. Untuk mencegah klon saya di penggal, saya hanya bisa mengambilnya kembali. Setelah dipanen, akan ada satu arah yang lebih sedikit baginya untuk melarikan diri. Wow, Ming Sasheng, seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa melarikan diri, kecuali kamu bisa memindahkan tubuhmu tanpa batas. Wang Sian mengejar di belakang tubuhnya lagi, dan berkata dengan enteng. Sial! Ming Sasheng memiliki wajah muram, dan hanya bisa pindah lagi. Tapi segera, sosok Wang Sian menguncinya lagi, dan dia pindah lagi. Ini seharusnya tidak dikunci, kan? Jarak antara dua klonku telah mencapai batas. Bahkan jika aku terbang sendiri, masih butuh dua menit. Ming Sasheng meraung dengan suara rendah dengan mata merah darah selama transfer terakhir. Tanda seru, perpindahan ini berjarak dua menit dari posisi badan utama barusan. Dua menit ini mengharuskannya terbang dengan kecepatan tercepat. Jika ini masih bisa dikunci, maka dia tamat. Raja naga ini terlalu mesum. Apakah itu kecepatan atau harta? Tidak heran penyihir tua dan iblis air akan ditundukkan olehnya. Dia terlalu kuat. Dia terbang dengan putus asa, berpikir pada dirinya sendiri. Apakah masih mungkin untuk berteleportasi? Namun, sepuluh detik kemudian, sebuah suara yang membuatnya takut terdengar di belakangnya, yang membuat tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya bergetar. Hancur! Aku, Raja Naga, aku menyerah, aku menyerah. Ming Sasheng meraung dengan suara patah. Kemampuan transfernya telah digunakan hingga batasnya, dan dia tidak dapat melanjutkan transfer, jika dia dibunuh oleh Raja Naga, dia benar-benar akan mati. Saya telah menemukan cara untuk menerobos, dan bahkan tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menerobos. Biarkan dia mati saat ini. Bagaimana dia bisa rela? Dia telah menunggu miliaran tahun untuk menerobos ranah dominasi, dan sekarang biarkan dia mati. Masih menyerah. Hei hei, apa yang kamu lakukan lebih awal? Wang Sian tersenyum tipis, menggerakkan telapak tangannya, dan setetes esensi darah jatuh di depannya. Ambil, dan panggil kerajaan ilahi semesta. Wang Sian memerintahkan ke arahnya. Ya, ya, itu adalah Raja Naga. Aku telah sepenuhnya meyakinkanmu, dan aku akan menghormatimu sebagai Raja di masa depan. Ming Sasheng berkata tanpa daya, tidak punya pilihan lain. Pasrah, pasrah saja, untungnya saya bisa menerobos. Ming Sasheng menyerah, menyebabkan senyum muncul di wajah Wang Sian. Ayo, kembali bersamaku, masih ada orang tua gila di sana. Wang Sian berkata dengan ringan, dan dengan cepat terbang menuju Kerajaan Dewa Kuno Hengsu bersama Ming Sasheng. Ketika dia datang ke Kerajaan Dewa Kuno Hengsu, sayap iblis terus-menerus melawan serangan penyihir tua iblis air dan empat klon hantu dunia bawah Wang Sian. Namun, itu benar-benar ditekan dan dipukuli. Bahkan jika dia dipenggal, itu hanya masalah waktu. Klon hantu, klon hantu yang begitu kuat, apakah ini klon hantu Raja Naga? Ketika Wang Sian datang bersama Ming Sasheng, Ming Sasheng melihat keempat klon hantu yang mengepung sayap iblis, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Klon hantu unik untuk hades mereka. Juga karena avatar hantu mereka dapat menempati peringkat di antara ras teratas di alam semesta. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Raja Naga juga memiliki klon hantu. Klon hantu tidak hanya dapat menyempurnakannya dengan hades, ada juga kemungkinan untuk menyempurnakannya dengan ras kuat lainnya. Tapi peluang ini sangat kecil, bahkan kurang dari satu banding sejuta. Selain itu, ini harus menjadi orang yang kuat dengan atribut gelap untuk dapat menyempurnakannya. Raja Naga juga bisa memilikinya. He he, Wang Sian tersenyum tipis, menatap Yao Yu Yi di depannya, dan berkata langsung menyerah atau mati, pilih satu. Melihat Wang Sian terbang sekarang, ekspresinya berubah drastis. Ketika dia melihat Ming Sasheng berdiri dengan hormat di samping Raja Naga, hatinya dipenuhi keputus asaan. Ming Sasheng, kamu benar-benar menyerah pada Raja Naga. Yao Yu Yi menatap Ming Sasheng dan berkata dengan ekspresi malu. Saya akan menukar harta bawaan, dan saya bersedia menawarkan beberapa harta sebagai kompensasi. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Wang Sian dan melanjutkan dengan wajah muram. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan menukar harta bawaan sejak awal. Raja Naga ini terlalu tercelah. Yao Yu Yi berpikir dengan marah, melihat Wang Sian menatapnya dengan mengejek, ekspresinya sedikit berubah. Beri kamu lima detik untuk berpikir, menyerah, atau mati. Wang Sian menatapnya, memberikan peringatan terakhir. Yao Yu Yi, menyerahlah, kamu bukan murid ras puncak, tidak ada salahnya menyerah ke Istana Naga, bagaimanapun, Istana Naga akan maju ke ras puncak alam semesta. Ming Sasheng berkata kepadanya dengan ringan. Tanda seru, ini membuat ekspresi Yao Yu Yi terus berubah, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Aku menyerah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak mungkin, jika kamu tidak menyerah, kamu akan tamat. Menyerah. Ngomong-ngomong, di antara Iblis Tua Gila, Penyihir Tua, Iblis Air, dan Ming Sasheng semuanya menyerah, jadi dia tidak malu untuk menyerah. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Yao Yu Yi, dia bukan orang kuat dari ras puncak, dan setelah menerobos, dia mungkin direkrut oleh orang kuat lain dari ras puncak. Tidak buruk untuk bergabung dengan Istana Naga sekarang. Jika Anda tidak bergabung, Anda akan mati. Bagus sekali. Wang Sian menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya, dan kemudian memerintahkannya untuk mengambil darah naga dan memindahkan kerajaan dewa ke Istana Naga. Setelah menaklukkan mereka berdua, Wang Sian merasa sedikit bersemangat. Ini tidak hanya memperoleh semua sumber daya mereka, tetapi juga memiliki dua bawahan yang kuat, yang menghasilkan banyak uang. Selanjutnya, saatnya untuk Si Sen, Lei San, dan Zetian, tiga iblis gila, biarkan mereka datang ke sini sekaligus. Wang Sian, yang telah merasakan manisnya, bersiap untuk melakukan hal yang sama. Dia mengeluarkan otak kecerdasan alam semesta dan mengirim pesan ke tiga iblis gila tua. Pesan itu dengan cepat dijawab. Untuk harta karun yang bisa membuat mereka menerobos, orang tua gila itu tidak ragu sama sekali, dan terbang menuju sisi ini dengan kecepatan tercepat, karena takut kecelakaan. Setelah menyepakati waktu yang pasti, Wang Sian mulai menyerap sumber daya Yao Yuyi dan Ming Sasheng. Orang gila tua semacam ini memiliki banyak sumber daya, yang masing-masing sebanding dengan sumber daya ras tingkat tinggi yang kuat. Wang Sian sekarang sangat dekat dengan terobosan, menurut tebakannya, setelah menyerap semua sumber daya koleksi mereka dan satu atau dua setan gila, dia seharusnya bisa menerobos. Bum-bum-bum. Sementara Wang Sian menyerap sumber daya, sosok-sosok terbang di depan kerajaan dewa kuno Heng Su. Seorang pria batu berwarna kaki memancarkan aura yang berat, dia mengamati sekelilingnya dan perlahan berubah menjadi batu biasa, mengambang di sana. Tidak lama kemudian, awan gelap terbang di atas. Di dalam awan gelap itu, sepertinya ada sesuatu. Ketika dia tiba, sebuah dahan mencuat, menatap batu yang tergantung di sebelah kanannya, bersinar dengan kilau. Awan gelap tidak mendekati batu, ia juga menunggu di samping. Yang terakhir tiba adalah monster tua berwujud manusia yang diselimuti warna ungu, tetapi dengan simbol petir di antara kedua alisnya. Dia melihat sekeliling dan bergumam si Sen, Zetian. Kalian berdua juga ada di sini. Lei San, kamu juga menerima pesan dari Raja Naga. Batu kaki berubah menjadi penduduk asli dan bertanya padanya. Lei San mengangguk seharusnya sudah waktunya. Sudah waktunya, setelah kata-katanya jatuh, sosok Wang Sian keluar dari bagian dalam kerajaan dewa kuno Heng Su. Raja Naga, apakah kamu memiliki Fu Chang Fu dalam jumlah besar? Lei San menatap Wang Sian dan bertanya. Itu benar? Ada cukup banyak buah segar, cukup bagimu untuk membuat terobosan. Wang Sian mengangguk ringan, dan dengan gerakan telapak tangannya, enam ratus buah segar terbang ke arah mereka. Um, melihat Raja Naga di depan mereka langsung memberi mereka masing-masing 200 buah hinggap, Lei San Zetian dan Si Sen sedikit terkejut. Ini untuk mereka. Ini belum memulai perdagangan. Mereka belum mengatakan, barang apa yang akan diperdagangkan. Kamu bisa mengambil beberapa untuk merasakan efeknya terlebih dahulu. Wang Sian memandang mereka dengan senyum di wajahnya, tampak ramah. Tiga orang gila tua itu sedikit tidak yakin tentang kepercayaan Wang Sian, dan setelah pemeriksaan rincin permanitas, mereka mengambil beberapa. Ini sangat berguna, sangat berguna. Segera, suara-suara bersemangat keluar dari mulut mereka. Mata ketiga orang gila tua itu dipenuhi dengan ekspresi berapi-api dan bersemangat. Oke, selama itu berguna, harganya masih harga pasar, tetapi Anda memiliki pilihan kedua, bergabunglah dengan Istana Naga kami dan menjadi anggota Istana Naga kami. Istana Naga kami sangat berharap agar tiga orang kuat bergabung dengan kami. Wang Sian melanjutkan dengan senyum di wajahnya. Tanda seru, bergabunglah dengan Istana Naga. Maaf, Raja Naga, aku sudah terbiasa dengan Lei San yang bebas, dan mengambil Chang Fei Guo sangat berguna bagiku, tapi aku tidak memiliki sumber daya yang cukup sekarang. Setelah aku menerobos, kami akan mengembalikan cinta ini kepadamu Istana Naga. Lei San berkata dengan mata berkedip ketika mendengar kata-kata Wang Sian. Tanda seru, hah, apakah kamu tidak ingin bergabung? Di mana kalian berdua? Wang Sian sedikit mengernyit, menatap Zetian dan Si Sen, dan bertanya. Kami akan mengingat cinta ini, dan kami akan mengembalikannya kepadamu, Raja Naga di masa depan. Si Sen menatap buah janin fucang di tangannya dengan mata berapi-api, dan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Zetian tidak mengatakan apa-apa, tapi dia jelas punya arti. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu tidak bergabung, kalian bertiga harus bertukar sumber daya. Wang Sian memandang mereka dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, Raja Naga, ini adalah kesempatan besar bagimu dan Istana Nagamu untuk mendapatkan bantuan kami. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu, jangan lewatkan, dan sampai jumpa lagi. Lei San tertawa dan hendak pergi. Tanda seru, Zetian dan Si Sen juga bersiap untuk pergi. Jelas, mereka tidak siap untuk bertukar sumber daya. Omong kosong, mereka sudah memiliki buah dari janin abadi, dan membiarkan mereka mengeluarkan harta bawaan untuk diperdagangkan. Apa itu mungkin? Mereka orang gila, he he, melihat mereka bertiga bersiap untuk melarikan diri, Wang Sian tersenyum dan menatap. Mereka dengan main-main, bisakah kalian pergi? Mereka memandangi tiga orang gila tua si Sen Lei San Zetian, mata mereka penuh ejekan. Sekelompok idiot, masih ingin melarikan diri. Ayo tunduk pada Raja Naga kita dengan patuh. Yao Yuyi berkata dengan enteng. Belum lama ini, dia ditekan, dan sekarang melihat bahwa ketiga monster tua ini dengan level yang sama dengannya akan segera ditekan. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Hah? Apa? Penyihir tua? Kamu belum mati. Dan kamu, Iblis air, Ming Sasheng, dan sayap iblis, Apakah kamu menyerah kepada Raja Naga? Lei San dan yang lainnya yang akan pergi melihat penyihir tua dan mereka berempat muncul, pupil mata mereka sedikit menyusut, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka terlihat sedikit tidak percaya. Penyihir tua, Iblis air, Ming Sasheng, dan Yao Yuyi, tetapi mereka adalah iblis tua gila di wilayah yang tak terkalahkan. Keberadaan paling atas, sekarang mereka muncul bersamaan, dan mereka juga menyerah pada Raja Naga. Ini, mereka merasa sedikit luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menyerah pada Raja Naga, haha. Menutupi langit yang diselimuti oleh awan putih, dia perlahan menjulurkan dahan, menatap mereka dengan waspada, dan berkata, Wow, begitu kata-katanya jatuh, Wang Sian mengipasi sayap suci tanpa pemula di belakangnya, dan langsung muncul di belakang mereka. Mereka menyerah, sekarang giliranmu, menyerah atau mati, tidak ada pilihan lain. Wang Sian menatap mereka dan berkata dengan enteng, Tidak ada iblis gila di domain tak terkalahkan yang baik hati, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Menyerah atau mati, Raja Naga, kamu tidak menganggap kami terlalu serius. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami bertiga? Ekspresi Lei San perlahan tenggelam, dan dia menatap Wang Sian dan berkata, Sangat mudah untuk membunuhmu. Wang Sian memandangnya dan berkata dengan enteng, Hahaha, bunuh kami, andalkan saja kalian berlima, sombong, Raja Naga, kamu terlalu sombong. Sisen meraung liar, tubuhnya perlahan tumbuh lebih besar, dan energi kuning tanah di tubuhnya mengalir ke sekeliling. Benar-benar tidak sulit untuk membunuh kalian bertiga. Usa berkata perlahan, dan tongkat muncul. Di tangannya Sisen, Lei San Zetian, Saya menyarankan Anda untuk menyerah sekarang, agar tidak menderita daging dan darah. Di samping, Sisen mengangkat telapak tangannya dan meremasnya dengan keras, dan sebuah bola besar berwarna kuning kaki muncul di langit di atasnya. Wash, wash, di dalam awan gelap, cabang yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Sian. Mereka bertiga meluncurkan serangan yang mengerikan pada Wang Sian pada saat bersamaan. Mesin penggiling lima elemen, nyalakan. Melihat mereka menyerangnya, Wang Sian tersenyum tipis, menggerakkan telapak tangannya, dan mesin penggiling lima elemen muncul di depannya. Telapak tangannya mendarat di atasnya, dan kekuatan dari lima elemen dituangkan ke dalamnya, menuju ke arah serangan mereka untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, empat klon hantu muncul di sampingnya, dan mereka juga menghadapi serangan mereka. Boom, boom, ada suara tabrakan yang mengerikan, dan serangan dari tiga setan gila Sisen, Lei San, dan Zetian jatuh pada serangan lima elemen penggilingan besar dan kloning hantu. Energi melonjak dan menghilang dengan cepat. Wang Sian sendirian menahan serangan mereka. Tidak mungkin, kekuatan ini, melihat bahwa hanya Raja Naga yang menahan serangan mereka. Pada saat ini, Lei San dan mereka bertiga mengubah ekspresi mereka lagi. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kami harus mendidikmu. Ming Sasheng menggeram rendah, dan seketika lebih dari 200 bayangan hitam menyerang si Sisen, Lei San, Zetian dan yang lainnya. Sayap monster air itu juga langsung membunuhnya. Usa segera mulai mengatur formasi di belakang. Hei hei, kamu tidak akan menangis jika kamu tidak melihat peti mati. Wang Sian menggerakkan telapak tangannya, dan mesin penggiling lima elemen membanting keras ke arah Lei San. Energi menakutkan yang dibawa oleh mesin penggiling lima elemen mengubah ekspresi Lei San secara drastis. Dia buru-buru mengelak ke samping. Wow, tapi saat ini, Wang Sian bergerak, dan langsung menyerang Lei San. Sangat cepat, terlalu cepat, kecepatannya terlalu cepat. Saat dia melihat Wang Sian menyerangnya, ekspresi Lei San berubah drastis lagi. Guntur, garis keturunan meletus. Pada posisi di antara alisnya, simbol Guntur bersinar terang, menutupi seluruh tubuhnya. Dentur, dalam sekejap, dia juga meledak dengan kecepatan yang tidak lebih lemah dari Wang Sian, dan bersembunyi di belakang. Hah, bagaimana itu bisa meledak dengan kecepatan yang begitu cepat? Ledakan Lei San membuat Wang Sian terlihat heran. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wang Sian mengunci matanya padanya, dan kekuatan angin dan Guntur menyerangnya. Kecepatan Raja Naga ini mengerikan, tidak, aku harus segera melarikan diri, aku hanya bisa bertahan sekitar 10 menit. Wajah Lei San sedikit bermartabat, seperti petir yang sangat menakutkan, dia dengan ringan terbang ke kanan. Crash! Wang Sian mengipasi sayap suci tanpa pemula, dan segera mengejarnya. Menjerat. Pada saat yang sama, sosok lingling muncul di bahunya, memegang tongkat ratai air, terikat ke arah Lei San. Apa-apaan ini, Lei San melihat gelombang energi terikat ke arahnya, dan ekspresinya langsung berubah. Energi air menghambat kecepatannya, buat itu diturunkan dengan sangat cepat. Nafas kehidupan Naga, Wang Sian langsung membuka mulutnya, dan semburan menyerangnya. Ekspresinya berubah drastis, dan thunder shield muncul di sekelilingnya. Lei Dun berputar, dia terbang cepat, mencoba melarikan diri dari sini. Cakar Naga, Wang Sian memfokuskan matanya, lengannya berubah menjadi cakar naga, dan naga terang dan gelap di piring naga tai chi segera berputar, memberi berkah. Sentuh. Kekuatan yang kuat langsung menembus thunder shield di sekitar thunder flash. Raja naga ini terlalu menakutkan. Setelah hanya sesaat bertarung, Lei San menyadari teror Wang Sian, dan jantungnya berdetak kencang. Cakar naga mencengkeram tubuhnya, kekuatan yang kuat membuat tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Of. Pada saat yang sama, banyak darah keluar dari mulutnya. Desir. Desir. Pada saat ini, empat klon hantu datang ke posisi di sekelilingnya, dan Wang Sian terus menyerangnya. Sudah berakhir, levelnya tidak sama. Wajah Lei San berubah drastis saat melihat Wang Sian datang lagi. Dia merasa bahwa dia dan Raja Naga sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pelanggaran total. Rantai mata naga. Bam-bam. Rantai-rantai melilit Lei San, cakar naga Wang Sian menghilang dan berubah menjadi tinju biasa, terus-menerus membombardirnya. Setiap serangan membawa kekuatan naga. Ah. Sebagai orang tua gila, kekuatan Lei San secara alami sangat kuat. Tapi di tempat Wang Sian, ada celah yang sangat besar. Aku akan memberimu tiga detik untuk memilih, menyerah atau mati. Wang Sian mengulurkan telapak tangannya, meraih lehernya secara langsung, dan menatapnya dengan tenang. Ahem. Ahem. Aku menyerah. Aku menyerah. Lei San meraung tanpa ragu. Mereka membuat pilihan yang sama dengan Ming Sasheng belum lama ini. Telan darah naga dan panggil kerajaan alam semesta. Wang Sian menatapnya dan memerintahkan. Lei San menganggup dengan tergesa-gesa, menatap Wang Sian dengan ketakutan di wajahnya, dan melakukan apa yang dia katakan. Kekuatan Wang Sian membuatnya merasa sedikit putus asa. Puluhan detik kemudian, setelah Lei San ditekan oleh istana naga di kerajaan Tuhan, dia benar-benar menyerah. Dia berdiri dengan hormat di depan Wang Sian. He he. Wang Sian menganggup puas, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke samping. Di sisi ini, Wu Xia, Setan Air, Ming Sasheng, dan Yao Yu Yi mengepung Sisen dan Zetian. Dalam situasi dua lawan satu, mereka sama sekali bukan lawan. Tapi saya hampir tidak bisa mendukungnya. Ahem, Sisen, lindungi langit, menyerah, Raja Naga tidak terkalahkan. Lei San memandang Sisen dan yang lainnya yang bertarung melawan Wu Xia dan yang lainnya, dan berkata langsung. Ekspresi Sisen Zetian berubah drastis saat mendengar suara Lei San, dan dia langsung melihat ke sini. Kamu ditekan oleh Raja Naga begitu cepat. Sisen melebarkan matanya dan meraung tak percaya. Ya, Raja Naga bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Jika kamu tidak ingin mati, menyerahlah. Lei San mengangguk dan membujuk mereka. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Jika kamu masih menolak setelah 10 detik, kamu akan mati. Jangan berpikir bahwa kamu dapat dibangkitkan melalui harta penyelamat jiwa. Wu Xia dapat melacak lokasi kerajaan Tuhanmu. Wang Sian memperingatkan mereka, menatap mereka. Tanda seru, dia juga tidak bergerak, dan tidak perlu bergerak saat ini. Mereka harus tahu bagaimana memilih. Aku menyerah. Wajah Sisen berubah drastis, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Aku juga menyerah. Zetian adalah pohon dari atribut kayu, dengan tubuh yang sangat besar. Dia berubah menjadi bentuk manusia, dan juga menundukkan kepalanya dan berkata, Menyerah. Bahkan jika saya tidak ingin menjadi pelayan lagi, tetapi pihak lain memiliki penyihir atau penyihir tua, bahkan jika mereka memiliki harta kehidupan, mereka akan ditangkap. Pada saat itu, itu akan selesai sepenuhnya. Bagus sekali. Mata Wang Sian bersinar terang. Jika kedua orang gila Zetian Sisen tunduk lagi, maka dia akan menaklukkan tujuh orang gila. Masing-masing dari tujuh orang gila dapat berdiri sendiri melawan tiga penguasa alam semesta yang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama. Pusat kekuatan teratas di domain tak terkalahkan. Di domain tak terkalahkan, tidak lebih dari sepuluh orang gila. Tapi sekarang, Jin Jiao Mad Demon dan Mad Demon Jin dipenggal oleh Wang Sian. Penyihir tua, Ming Sasheng, Setan Air, Sayap Setan, Zetian, Sisen, Lei San, tujuh setan gila menyerah. Sekarang kekuatan di samping Wang Sian sudah sangat, sangat menakutkan. Setelah menaklukkan si Sen Zetian sepenuhnya, Wang Sian segera membawa mereka kembali ke bagian dalam kerajaan dewa kuno Heng Su. Ambil semua 200 kayu putih, berapa lama kamu akan menerobos? Wang Sian berdiri di depan mereka, melirik mereka bertujuh, dan bertanya dengan mata berkedip. Raja Naga, aku butuh beberapa tahun atau lebih dari sepuluh tahun untuk menerobos. Kata Usa pertama, setan air dan yang lainnya mungkin sudah menebaknya. Jika cepat, itu akan menjadi beberapa tahun, jika lambat, itu akan menjadi lebih dari sepuluh tahun. Jangan terburu-buru menerobos, tunggu sampai lebih dari sepuluh tahun, terutama di wilayah yang tak terkalahkan, jangan menerobos. Wang Sian berpikir sejenak dan berkata kepada mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari penguasa alam semesta dilarang bertarung di sini. Jadi mereka belum bisa menerobos. Juga, menyelimuti langit, Sisen Leishan, bawakan semua sumber daya seperti buah dewa, rumput dewa, dan ramuan di dewa kosmos anda. Wang Sian terus memesan ke arah mereka. Itu Raja Naga. Siapa Zetian, Leishan dan yang lainnya menganggup dan segera merespons. Segera, sejumlah besar sumber daya menumpuk di posisi depan, Wang Sian membuang muka, matanya sedikit berapi-api. Sumber daya untuk terobosan sudah cukup. Setelah promosi lainnya, kekuatannya akan mendapatkan promosi mengerikan lainnya. Naikkan level dulu, lalu jual buah fucangtai di tanganmu, dan akhirnya berburu monster langit berbintang binatang buas. Wang Sian berpikir sendiri, dia melambai pada Wusa dan yang lainnya, dan segera mulai melahap sumber daya. Berbagai sumber daya dan harta memasuki perutnya dan dengan cepat berubah menjadi energi naga. Aura di tubuhnya juga terus meningkat. Boom, boom, boom. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menembus ke tingkat kedelapan yang mulia semesta. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menembus level. Dan memahami hukum dan tanda pengejaran naga dunia bawah. Waktu berlalu hari demi hari, dan lima hari kemudian, kekuatan naga yang menakutkan dan suara yang tajam datang dari tubuh naga Wang Sian. Pada saat yang sama, sistem berbunyi. Aura menakutkan melonjak dari tubuhnya ke sekeliling, dan hantu naga ilahi berputar-putar di sekelilingnya. Raja naga ini telah menerobos. Itu adalah aura yang menakutkan dan menakutkan. Aura ini tidak lebih lemah dari keberadaan penguasa alam semesta tingkat kedua. Di posisi sekitarnya, Wu Xia Ming membunuh tujuh orang gila. Yang merasakan kekuatan Wang Sian, pupil mata mereka sedikit menyusut, dan wajah mereka penuh kejutan. Itu tidak lebih lemah dari kekuatan penguasa alam semesta tingkat kedua, tetapi kerajaan Raja Naga belum menembus penguasa alam semesta. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melompati begitu banyak? Ming Shasheng berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Tanda seru, setelah mencapai ranah penguasa alam semesta, umumnya tidak dihitung dengan kekuatan tempur. Secara umum, selama seseorang dapat menerobos ke ranah penguasa alam semesta, dibandingkan dengan manusia biasa di alam semesta, mereka dapat bertarung melampaui tingkat ketiga. Jika mereka mampu melompati dan bertarung, tidak ada yang namanya melompati. Jadi itu akan dibagi berdasarkan ranah. Urutan pertama dominasi alam semesta adalah urutan pertama. Alih-alih gelar kekuatan tempur tingkat keempat dari master alam semesta, cara panggilan ini adalah untuk mereka yang belum menembus master alam semesta. Kekuatan Wang Sian saat ini telah meningkat, sebanding dengan alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta, jika dia disebut orang kuat yang belum mencapai penguasa alam semesta, dia memiliki kekuatan tempur tingkat lima dari penguasa alam semesta. Dan memiliki kekuatan tempur seperti itu, tetapi tidak menembus ranah dominasi, ini agak tidak normal. Tahukah Anda? Berdasarkan gelar orang kuat di bawah penguasa, bahkan murid ras puncak hanya dapat memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga dari penguasa alam semesta di puncak penguasa alam semesta. Dan Raja Naga dua tingkat lebih tinggi dari mereka. Apa konsep ini? Ini benar-benar sesat. Di masa lalu, Klan Shenlong juga memiliki keberadaan yang tidak normal ini, Raja Naga 5 Elemen dan Raja Naga Yin Yang, tetapi tampaknya hanya satu dari Raja Naga 5 Elemen dan Raja Naga Yin Yang yang lahir. Mungkinkah Raja Naga kita juga berada di level ini? Usa menebak. Hoho! Usa dan tujuh orang tua gila melihat ke depan dengan kaget di mata mereka. Kekaguman di hati mereka bahkan lebih. Betapa menakutkannya keberadaan memiliki kekuatan untuk mendominasi alam Orde Kedua tanpa menembus alam dominasi. Mereka hampir 100% dapat memesan di muka bahwa Klan Naga akan bangkit kembali di masa depan. Saat ini, mereka memiliki semacam semangat juang untuk mengikuti Raja Naga di depan mereka dan menciptakan puncak bersama. Hah! Terobosan lagi. Wang Sian membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Aturan kontrol emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, dewa petir kerajaan Istana Naga memiliki Istana Naga bawaan. Anggota Istana Naga 7.960.450. Setelah merasakan atributnya, senyum muncul di wajahnya. Alam tingkat 8 dari alam semesta yang terhormat sebanding dengan kekuatan bertarung dari alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Tak terkalahkan, kekuatan ini terlalu tak terkalahkan. Jika yang kuat di atas tuannya tidak keluar, Wang Sian bisa menjadi tak terkalahkan di alam semesta. Tentu saja, dia juga tak terkalahkan sebelum menerobos. Sekarang, itu bahkan lebih menakutkan. Jika sebelum terobosan, dia mampu melawan 4 atau 5 monster gila sendirian, maka sekarang, dengan kombinasi 4 atau 5 monster gila, dia bisa langsung membunuhnya. Di depannya, orang gila itu sudah menjadi eksistensi yang bisa dibunuh dengan mudah. Bahkan jika itu adalah keberadaan alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta yang sebenarnya, Wang Sian dapat membunuhnya. Ini adalah kekuatannya saat ini. Sayangnya, akan sulit bagi penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga tai chi untuk menerobos lagi. Merasakan kekuatannya sendiri, Wang Sian berpikir dalam hati. Saat ini, Wang Sian belum menemukan metode untuk meningkatkan penggilingan 5 elemen dan piring naga tai chi. Di masa lalu, penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga tai chi dipromosikan, dan itu cukup untuk menyerap harta spiritual bawaan. Tapi sekarang efek menyerap harta roh bawaan sangat minim. Dan jika harta bawaan ingin menyerapnya, dia masih tidak bisa melakukannya sekarang. Karena harta bawaan sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan sama sekali. Apalagi harta bawaan memiliki ciri khas, semakin kuat kekuatan yang bisa meledak di tangan semakin kuat. Sekarang, dibandingkan dengan mesin penggiling 5 elemen dan piring naga tai chi di tangan Wang Sian, itu hanya bisa lebih kuat dari harta bawaan biasa. Tapi itu tidak bisa dilakukan, kekuatan harta bawaan sebanding dengan kekuatan Wang Sian sendiri. Penggilingan 5 elemen dan piring naga tai chi dapat dipertimbangkan nanti, sekarang saatnya untuk terus melayani buah cangtai dan menyapu seluruh domen tak terkalahkan. Mata Wang Sian bersinar terang, dan matanya menyapu. Selamat atas terobosan kekuatan Raja Naga. Di masa depan, Raja Naga pasti akan mampu memimpin istana naga dan klan naga kembali ke puncak lagi. U Sadan yang lainnya merasakan. Tatapan agung Wang Sian, dan segera membungkuk dengan hormat. Wang Sian tersenyum dan melambai ke arah mereka. Aku punya tugas untukmu. Kalian bertujuh pergi ke ladang binatang buas dan raksasa langit berbintang, bunuh semua binatang buas dan raksasa langit berbintang, kumpulkan semua mayat, sarang mereka, dan semua harta, dan taruh mereka di istana naga. Wang Sian memerintahkan mereka. Tanda seru. Juga bawakan penggilingan besar 5 elemen dan panci naga tai chi. Dia berkata, dan penggilingan besar 5 elemen dan panci naga tai chi terbang di depan Wusa. Setelah mendapatkan kembali tujuh orang gila, dengan kekuatan Wusa, ditambah dengan lempeng naga tai chi dan pabrik besar 5 elemen, itu cukup untuk menyapu seluruh domain tak terkalahkan. Membunuh binatang buas dan raksasa langit berbintang di wilayah yang tak terkalahkan, jika mereka bergabung, tidak akan ada masalah. Itu Raja Naga, kami berjanji untuk menyelesaikan misimu. Wusa dan yang lainnya berkata dengan hormat. Wang Sian mengangguk ringan. Tugas ini diberikan kepada mereka, dan Wang Sian dapat terus pergi ke tempat perdagangan untuk menjual buah segar. Ada lebih dari seribu permanitas di tangannya, dan dia siap mengambil semuanya. Wusa dan tujuh orang gila lainnya menerima tugas itu dan segera pergi, sementara Wang Sian juga terbang menuju lapangan perdagangan. Terobosan kali ini memberinya peningkatan kecepatan yang mengerikan. Sebanding dengan kecepatan penguasa alam semesta tingkat ketiga. Dengan kecepatan seperti itu, yang kuat di wilayah tak terkalahkan tidak bisa lagi melihatnya sama sekali. Hanya keberadaan level orang gila yang bisa melihat jejak bayangan. Tapi di domain tak terkalahkan hari ini, ada berapa orang gila. Bahkan dengan yang tersembunyi, tidak akan ada lebih dari lima. Karena sisi baiknya dari domain tak terkalahkan, hanya ada sekitar 10 orang gila. Sudah tujuh dari mereka adalah bawahannya. Terbang dalam kehampaan, Wang Sian mengeluarkan otak kosmik dan segera menerbitkan pesan. Suatu hari nanti, saya akan menjual permanitas dalam jumlah besar di bidang perdagangan, dan harganya akan tetap sama seperti sebelumnya. Setelah informasi dirilis, dia terus terbang. Dan ketika berita Wang Sian dikirim, itu segera menarik banyak perhatian di domain tak terkalahkan. Sekarang, segera setelah berita kegilaan Jinji, sejumlah besar orang kuat menghubungi Raja Naga, ingin membeli buah abadi. Tapi belum menerima balasan apapun. Sekarang Raja Naga akan menjual lagi, sekelompok orang kuat menunjukkan kegembiraan dan segera bergegas menuju bidang perdagangan. Akhirnya Raja Naga muncul. Kali ini aku harus membeli Fuchangguo dalam jumlah besar. Hah? Kami baru saja menemukan lokasi Raja Naga, dan kami pergi lagi. Apakah ini bidang perdagangan? Pada saat yang sama, di sisi kanan Kerajaan Dewa Kuno Hengsu, lebih dari selusin malaikat terbang ke sisi ini, sedikit mengernyit. He he, lebih baik pergi ke bidang perdagangan. Ayo pergi, dan kita akan pergi ke sana juga. Sekarang pembangkit tenaga listrik di seluruh domain tak terkalahkan sedang mencari Raja Naga. Kudengar beberapa pembangkit tenaga listrik top telah bergegas ke bidang perdagangan. Kata malaikat, ada berita dari Pangeran Ketiga, mari kita selesaikan secepat mungkin, dan kita tidak bisa menunda lagi. Seorang malaikat di tengah berkata, kekuatan Raja Naga saat ini terlalu kuat. Tolong balas Pangeran Ketiga. Kami tidak 100% yakin untuk menghancurkannya. Kami harus bertindak sesuai situasi. Seorang malaikat mengerutkan kening dan menatap malaikat di tengah. Tanda seru, aku tahu jika penyihir tua itu benar-benar mati di tangan Raja Naga, kita benar-benar tidak 100% yakin untuk membunuhnya. Malaikat itu, menganggup dan menjawab, aku sudah melapor ke Pangeran Ketiga, dan peluang kita untuk memenggal kepalanya hanya 80%. Kemungkinan 80%. Pangeran Ketiga sedikit mengernyit saat dia melihat pesan dari bawahannya di Gunung Guang Ming dari klan malaikat. Raja Naga memasuki wilayah tak terkalahkan, kali ini, untuk membunuh Raja Naga di wilayah tak terkalahkan, Pangeran Ketiga memberi bawahannya pasukan malaikat yang kuat. Di mata Pangeran Ketiga, kekuatan pasukan malaikat ini cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat 2 dari penguasa alam semesta, tetapi sekarang hanya 80% untuk membunuh Raja Naga. Sungguh mengejutkan, dia melihat beberapa informasi dan data yang dikirim oleh bawahannya dengan kekuatan Raja Naga, sangat mudah untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang merupakan penguasa alam semesta tingkat pertama sekarang. Pangeran Ketiga merenung sejenak, menggerakkan telapak tangannya, dan mengeluarkan batu cahaya ilahi, yang digantung di depannya. Tanda seru, Pangeran Ketiga, ada apa? Segera, hantu Phoenix Air King Jiang muncul di depannya. Dia menatap Pangeran Ketiga dan bertanya dengan ringan, Biarkan orang-orangmu bersatu dengan milikku dan bunuh sepenuhnya Raja Naga. Pangeran Ketiga menatap hantu Phoenix Air King Jiang dan berkata, Hah, King Jiang Suofeng menunjukkan ekspresi tak terduga di wajahnya orang-orangku akan menyerang, dan orang-orangku cukup untuk menghancurkan Raja Naga. Mari bersatu, untuk berjaga-jaga, Raja Naga lebih kuat dari yang kita bayangkan. Pangeran Ketiga berkata, Padanya, Tanda seru, Awalnya, mereka mengira karena mereka telah mengirim seseorang untuk melakukannya, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Raja Naga. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari ras puncak, dan identitas mereka sama-sama mulia. Sekarang tampaknya segalanya tidak semudah yang mereka bayangkan. Baiklah, kalau begitu biarkan mereka bersatu. King Jiang Suifoenix merenung sejenak, lalu mengangguk ringan. Dia tahu bahwa Pangeran Ketiga adalah orang yang sombong, dan jika dia harus bergandengan tangan dengannya untuk membunuh orang kecil, pasti orang kecil itu di luar imajinasinya, dan dia tidak 100% yakin. Dan memenggal kepala Raja Naga juga sangat penting baginya, jadi dia setuju. N. Pangeran Ketiga mengangguk, sosok King Jiang Water Phoenix menghilang, dan sebuah pesan segera dikirim. Pangeran Ketiga menyampaikan informasi itu kepada bawahan Invincible Domain, matanya sedikit berkedip. Bunuh Raja Naga itu, dan masalah menaklukkan Istana Naga tidak akan menjadi masalah besar. Gumamnya, selama bawahan di Domain tak terkalahkan membunuh Raja Naga dan membawa mayatnya, Raja Naga akan mati. Terlepas dari apakah Raja Naga memiliki harta yang dibangkitkan, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Tapi segalanya, untuk mendapatkan tubuh Raja Naga, atau darah dan dagingnya. Hah, Pangeran Ketiga mengirimi kami pesan, mari kita hubungi seseorang, Huo Ming Tian, Huo Feng Tian, Huo Ming Tian. Segera, lebih dari selusin. Malaikat yang berada di Domain tak terkalahkan bergegas menuju medan perdagangan. Malaikat di tengah menerima pesan dari Pangeran Ketiga, dan matanya sedikit berkedip. Keluarga Phoenix, Huo Ming Tian, bagaimana Pangeran Ketiga menemukan keluarga Phoenix? Seorang malaikat bertanya dengan curiga. Masalah Pangeran Ketiga bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak. Hubungi Huo Ming Tian segera. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang ditemukan Pangeran Ketiga untuk kita. Kata malaikat. Di tengah, dan segera mulai menghubungi. Ketika anggota kuat dari Kela... Terima kasih.